Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, apa kabarnya? Di konten kita kali ini, kami akan membahas mengenai kehamilan Bagaimana kehamilan di era normal zaman dulu dengan kehamilan di era pandemi sekarang ini Baik, di sore hari ini Kami kedatangan seorang narasumber Beliau adalah pakar di bidang kehamilan Nah, jadi di zaman covid sekarang ini Banyak sekali berita-berita yang beredar mengenai kehamilan Bagaimana jika seorang wanita hamil Apakah perlu di screening lengkap atau tidak Terus kalau misalnya hasilnya positif, diapai Dan karena banyaknya sumber informasi Maka banyak masyarakat yang bingung Tapi jangan bingung lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak Karena sore hari ini, pakarnya telah hadir bersama kita Assalamualaikum, kanda Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Jadi, Alhamdulillah, pemirsa Di sore hari ini, kami kedatangan seorang narasumber Beliau adalah Doktor-doktor Nasruddin Am, SPOG, konsultan Mars Beliau adalah wakil dekan satu fakultas kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar Juga beliau adalah wakil ketua AIPKI Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia Wilayah 6 Dan beliau juga adalah staf dosen di Departemen Obstetri dan Ginekologi Serta beliau adalah dosen bioetik di Fakultas Kedokteran Unhas Dan beliau juga adalah ketua badan pelaksanaan harian di Rumah Sakit Hadija 1 Makassar Dan beliau juga selama 12 tahun Menjabat sebagai Direktur di Rumah Sakit Hadija 1 Makassar Baik, Anda Apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat, Jiggy? Alhamdulillah Sebenarnya sekali Yang utama ini memang kita sebagai tenaga kesehatan ini Dokter harus sehat Karena kita harus mengawal ini Jadi untuk menangani orang sakit atau orang yang mau melahirkan Kita harus punya tenaga ekstra Betul Baik, Anda Ini bicara mengenai kehamilan Nah, bagaimana sebenarnya itu waktu zaman dulu Kalau sebelum waktu datang COVID di Indonesia Sekitar bulan-akhir bulan Maret itu Kehidupan untuk seorang wanita yang mengalami kehamilan Normalnya dia bagaimana? Jadi terima kasih Dinda Jadi pada seluruh Apa ya Pemeriksa bahwa Memang masalah saat ini adalah COVID-19 membuat kita semuanya menjadi terbatas PSBB dan istilah lockdown itu membuat kita semua Paling tidak harus stay di rumah Nah, tidak terkecuali ibu hamil Jadi dulu kita mengenal bahwa Pemeriksaan kehamilan atau antena tal care itu Minimal 4 kali dalam selama kehamilan ya 4 kali kan Pada trimester pertama 1 kali Minimal ya Trimester kedua 1 kali Dan pada trimester ketiga 2 kali Bahkan WHO yang terbaru itu 8 kali 8 kali 1 kali di trimester pertama 2 kali di trimester kedua Dan 5 kali bahkan di trimester ketiga Untuk memantau kehamilan ini Nah, yang persoalan sekarang Selama lockdown dan selama PSBB ini tidak bisa Jadi bahkan POGI Perkumpulan Oster Gineko Indonesia Sepakat bahwa Pemeriksaan kehamilan Kalau bisa diminimalisasi Selama tidak ada keluhan Kecuali ada keluhan ya Misalnya Dr. Elmia Ada sakit kepala Hipertensi Ada mual muntah yang berlebihan Atau pada ibu hamil itu ada Terjadi perdarahan hamil muda Atau perdara hamil tua Atau tiba-tiba akhirnya keluar ya Tanpa ada komperasi air ketuban yang keluar Atau Sudah waktunya memelahirkan Ada sakit perut tembus ke belakang Ada perempuan darah bercampur nendir Tidak bisa 24 jam harus ke rumah sakit Untuk kontrol Misalnya Di instalasi gaut darurat Untuk ditangani Jadi kalau ada gejala-gejala Seperti yang dokter sebutkan tadi Jangan Seharusnya Jangan takut Jangan takut untuk ke rumah sakit Di periksa segera Baik Jadi Kalau di era pandemi ini dok Kan semua harus di screening Harus di periksa Mengenai covid Nah itu bagaimana dok Apakah memang Semua ibu hamil itu Kalau mau ditindaki Di screening Atau bagaimana dok Betul Jadi ini juga Memang penting ya Untuk jadi pembelajaran Bagi masyarakat Bahwa Apa yang menjadi polemik hari ini Bahwa sebagian masyarakat Menyoroti Kenapa sih harus di periksa Kenapa sih harus di rapid test Kenapa harus di begini Jadi mohon maaf ya Itu bukan ketentuan Atau aturan yang dibuat Di rumah sakit Apalagi dokter Jadi bukan dokter yang Bukan Bukan dokter yang bikin aturan itu Bukan Jadi regulasi ini Kita bisa lihat di protokol Pelayanan Ibu hamil Dan bayi baru lahir Yang dikeluarkan oleh Satuan tugas Covid nasional Jadi Satgas Covid nasional Memang sudah menyampaikan Bahwa poin-poin Yang pertama itu adalah Bagaimana pada ibu hamil Screeningnya Dan bagaimana pada Wanita yang ingin Melahirkan Paling utama adalah Pertama kita melihat Klinis Jangan sampai dia ada Batu Demam Atau nyeri Tenggerokan Apalagi kalau dia memang Ada riwayat Melakukan perjalanan Dari yang memang Zona merah Misalnya Yang kedua Pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan toraks foto Jadi ibu hamil itu Sebenarnya tidak rutin juga Di foto ya Tapi di era Pandemi kini Karena Salah satu Marker yang kita bisa Untuk screening adalah Melihat inflamasi Daerah paru-parunya Karena ini kan Covid terkait dengan Seluruh nafas ya Sehingga Toraks foto Dimungkinkan Dan dibenarkan Dengan catatan bahwa Ada protesi pada Kalau ini semua Positif Atau tertanda Memang juga kita Bahkan yang melahirkan Diwajib untuk Rapid test Kita mau melihat Seberapa besar Ada atau positif Tidak Antibody ibu itu Terhadap Covid-19 Baik Terus kalau misalnya Dok kan pasien Di rapid semua Kalau hasilnya positif Dok Kira-kira Apa yang harus Langkah selanjutnya Yang harus dilakukan Jadi Dinda Kami ini Di rumah sakit Kami ada berapa Termasuk hadiah Ada rumah sakit Yang tidak ditunjuk Sebagai rumah sakit Pendukung untuk Covid-19 Jadi Rumah sakit Rumah sakit Yang tidak ditunjuk Sebagai rumah sakit Yang menangani Kasus Covid-19 Kalau screeningnya positif Maka dia wajib Melakukan rujukan Ke rumah sakit penyanggah Atau rumah sakit rujukan Iya Karena itu Jangan sampai Penanganannya tidak maksimal Yang kedua Nah ini Ini juga kadangnya Tidak pemeriksaan Screeningnya itu Kadang dipersoalkan Dan karena juga positif Komplen Kenapa harus dirujuk Nah Bapak ibu sekalian Ini penting saya sampaikan ya Bahwa Kenapa wanita itu Ibu hamil Dan semua pasien itu Di screening Karena prinsipnya Bukan untuk Membebani atau Memberatkan masyarakat Atau pasien itu Tapi yang paling utama adalah Prinsipnya Untuk menjaga Dan menyelamatkan Pasien lain Bayangkan kalau ada Ibu hamil yang masuk Di IGD Mau melahirkan Dan kita tidak screening Atau ibunya berbong Dengan kondisinya Kemudian dia masuk Di kamar bersalin Dipantau bersalin Sekitar 2 sampai Bahkan seharian 2 harian Atau dia melahirkan Atau dia kemudian di operasi Maka kita bisa bayangkan Infeksi virus tersebut Bisa menjalan Atau menular Kepada pasien yang lain Satu Yang kedua Petugas Kasian Kalau kita tidak di screening Dan masuk Maka petugas juga akan Terkena Dan bisa saja Malah rumah sakit itu Kamar bersalin Menjadi epicentrum baru Terjadinya Suatu pandemik COVID-19 ini Jadi saya kira Mau di dipahami Ya Makasih Jadi Intinya semua pasien Harus di screening Dok Di screening Kalau dia negatif Dari swabnya Maupun Fototoraksnya Laboraturnya Klinisnya Kita tangani Ditangani Alhamdulillah Kalau Berapa rumah sakit Yang Non Non Peranganan Kasus COVID Keliatannya Antara 10-20% Yang kita rujuk Karena sebagian besar Sudah 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 Ke rumah sakit Penyanggah Utama Baik dok Kan Kalau Menurut teori Ibu hamil Tidak bisa Ditorak Di ronsen Biasanya Pertanyaan Pasien Kita ronsen Dulu Nanti Kehamilan Bagaimana Jadi Ini yang kita Edukasikan Bahwa Betul Ada risiko Atau ada Komplikasi Yang bisa kita Radiasi Dengan bayi Tetapi Insyaallah Pertama Ada proteksi Yang kita berikan Pada daerah Perut Ibu itu Yang kedua Kita juga Sekarang ini Lebih Aspek Beneficience Artinya Antara efek Yang diberikan Ketika ibu Sudah merahirkan Dibandingkan Radiasi itu Jauh lebih Kecil Dibandingkan Dampak Yang kalau kita Tidak screening Jadi Penting sekali Bahwa Ibu sadar Bahwa Kepentingan Ronsen Pada ibu Hamil Untuk Men-screening Adalah jauh Lebih baik Lebih penting Lebih besar Mangfaatnya Dibanding Dia tidak Di Ronsen Dan ini Yang Masalah Karena Sebagian Ibu itu Tadi Kekuatrenya Banyak Tapi Tidak Diberikan Pemahaman Dan Kalau diberikan Pemahaman Mereka Paham Itu Biasanya Datang Tetangganya Tantanya Neneknya Kakeknya Jawa Tengga Jawa Dibilang Jangan Apalagi Pasien Ternyata Repitnya Positif Langsung Pasien Panik Merasa Takut Bahkan Mereka Pulang Paksa Ketempat Lain Itu Masalah Jadi Kalau Begitu Bagaimana Kita Mengedukasi Mereka Jadi Sekali Lagi Saya Ingatkan Bahwa Bapak Ibu Sekalian Dindan Dingatkan Kepada Masyarakat Bahwa Jangan Lupa Kenapa Kita Di Isolasi Tidak Lain Bagaimana Kita Menyelamatkan Jiwa Orang Lain Itu Dipahami Menyelamatkan Jiwa Orang Itu Bukan Tugas Sini Berarti Dia Bisa Menjadi Penyebab Atau Kausa Dari Orang Lain Terkena Virus Juga Kita Tertular Semua Baik Dok Nah Ini Kita Bicara Santai Dulu Nah Ini Kan Kemarin Itu Mulai Kita Makassar Ini Ter PSBB Itu Kan Awal Akhir Maret Ya Dok Nah Itu Menurut Pengamatan Dokter Bagaimana Dok Apakah Kehamilan Itu Dia Sama Saja Meningkat Atau Malah Menurun Dok Kan Ini Suami Suami Kan Banyak Di Rumah Ini Menarik Dinda Dr. Helmy Ada Apa Opini Dan Menurut saya Itu Sebenarnya Bisa Dibuktikan Karena Keluarga Sekarang Lockdown Dan Hampir Sebagian Besar Ada Di Rumah Maka Tentu Kuantitas Dan Kualitas Seksual Semakin Bagus Dan Fungsi Revolusi Dan Tentu Kemungkinan Besar Orang Untuk Hamil Besar Jadi Saya Katakan Bisa Saja Di Masa Lockdown Ini BSPB Ini Mungkin Koronanya Negatif Tes Negatif Tapi Positif Hamil Dan Yang Menariknya Kalau Kita Ambil Maret April Berarti Mungkin Akhir Tahun Awal Tahun Ini Kami Orang Dokter SPOG Akan Mempersiapkan Lagi Tenaga Ekstra Karena Kemungkinan Setelah Pasca Pandemik Dan Lockdown Ini Kemungkinan Kamar Kamar Bersaya Penuh Penuh Karena Efek Dari PSB Tapi Insyaallah Baik Dok Jadi Pertanyaan Berikutnya Dok Kalau Misalnya Kita Nggak Doakan Seorang Ibu Itu Dari Hasil PCR Positif Hasil Sip Positif Apa Yang Harus Ibu Tersebut Lakukan Jadi Ini Betul Bagus Pertanyaan Dinda Helmi Bahwa Harus Dipahamkan Kepada Masyarakat Bahwa Selama Walaupun Ibunya Positif Baik Trimester Pertama Kedua Ketiga Selama Ibunya Secara Klinis Tidak Memberikan Gejala Tidak Memberat Gejalanya Atau Kondisinya Stabil Saja Dan Juga Janinnya Dalam Rahim Tetap Baik Saja Maka Sudah Cukup Bulan Kenapa Tidak Dilahirkan Saja Atau Jika Kondisi Ibunya Dengan Kondisi Positif Covid Ini Memberat Apalagi Memberi Apa Kemudian Dia Sulit Parah Maka Tentu Kemungkinan Ada Pertimbangan Untuk Terminasi Tetapi Perlu Dicatat Bahwa Sampai Saat Evident Benar Menjelaskan Yang Belum Banyak Pelitian Karena Memang Laporan Kasus Masih Dikumpulkan Bahwa Infeksi Virus Melalui Sawar Placenta Dari Ibu Ke Janin Itu Bukan Bisa Dibuktikan Jadi Kalau Covid Itu Ibunya Positif Belum Tentu Janin Positif Demikian Pula Pada Ibu Yang Menyusui Dengan Catatan Pada Saat Menyusui Dia Harus Menggunakan Masker Atau Pada Saat Menyusui Bayinya Menggunakan Fasil Untuk Bayi Sehingga Kita Tidak Melakukan Kontak Menjadi Tidak Menular Hanya Menjadi Droplet Jadi Memang Mungkin Itu Yang Kita Harus Antisipasi Ibu Kalau Darah Masalah Kehamilan Masalah Bisa Dilanjutkan Satu Yang Kedua Ibu Tak Menyusui Jadi Tetap Ibu Menyusui Tapi Pake Masker Ibu Tidak Bisa Siap Siap Baik Dok Ini Pada Saat Rawat Gabung Bayinya Pake Fasil Rawat Gabung Itu Pake Fasil Artinya Supaya Menghindari Kontan Saja Droplet Kalau Menyusui Tentu Buka Tapi Ibunya Menggunakan Masker Bagaimana Banyak Masker Siap Dok Terus Ini Kadang Juga Kalau Nonton Film Bertanya Itu Ini Mungkin Diluar Dari Covid Kalau Misalnya Ada Yang Membahayakan Dok Kedadaan Yang Mengancam Jiwa Yang Mana Yang Dipertahankan Dok Ibunya Atau Anaknya Nah Jadi Betul ya Terkadang Minus Kalau Dalam ilmu Etik Yang disebut Minus Malum Sumum Bonum Minus Malum Itu Kalau Kita Diperhatikan Pada Dua Keburukan Pilihan Keburukan Maka Kita Mengambil Yang Paling Sedikit Keburukannya Sedangkan Sumum Bonum Adalah Kalau Kita Diperhatikan Dua Kebaikan Maka Kita Mengambil Yang Terpaling Banyak Kebaikannya Nah Saya Kembali Pada Ibu Yang Hamil Yang Kemudian Bermasalah Dengan COVID-nya Maka Tentu Penyelamatan Ibu Jauh Lebih Utama Dibanding Jarin Jadi Kita Selamatkan Ibu Ibunya Walaupun Ibunya Bilang Sudah Anak Saya Tolong Selamatkan Karena Prinsipnya Ibu Itu Mungkin Contoh Sederhana Ketika Kita Di Pesawat Yang Diajarkan Ketika Terjadi Musibah Yang Memakai Masker Tidak Boleh Anak Dulu Tapi Penolong Dulu Makanya Penolong Selamatkan Sama Ibu Yang Hamil Ibu Itu Penolong Ibunya Kalau Kita Tidak Perutasi Ibunya Kita Kira Bayinya Jadi Itu Prinsip Jadi Kalau Kita Pilihan Itu Tetap Ibunya Tetapi Jika Bisa Kita Selamatkan Duanya Jauh Baik Lalu Yang Terakhir Mungkin Sebelum Kita Menutup Perbincangan Di Hari Ini Kira Kira Apa Yang Ingin Dokter Sampaikan Kepada Ibu Ibu Di Luar Sana Yang Mau Hamil Atau Yang Lagi Sementara Hamil Atau Sudah Melahirkan Dan Lagi Menyusui Satu Makasih Saya ingin Sampaikan Dari Berbagai Faktor Faktor Yang Risikan Berisiko Tinggi High Rise Pada Covid Usia Tua Yang Ada Diabetes Melitus Sepertensi Tapi Hati-hati Ibu Hamil Termasuk Rentan Kenapa Karena Ibu Hamil Itu Imunitas Menurun Sehingga Saya Berharap Ibu Ibu Yang Hamil Saat Ini Tolong Jagalah Keseimbangan Nutrisinya Perbaiki Imunitasnya Dan Tadi Saya Katakan Kalau Tidak Penting Fisikal Distansinya Sebaiknya Di rumah Sajalah Sampai Kemudian Cukup Bulan Atau Masalah Datang Kontrol Kenapa Karena Ibu Hamil Rentang Untuk Infeksi Corona Ini Yang Kedua Mohon Kalau Ibu Masuk Rumah Sakit Baik Pada Saat Pemeriksaan Kehamilan Atau Saat Ingin Persalinan Mohon Disadari Bahwa Pemeriksaan Screening Itu Adalah Demi Kepentingan Kita Semuanya Bukan Untuk Memberatkan Atau Membeni Pasien Tapi Untuk Menyelamatkan Petugas Dan Pasien Yang Lain Ada Di Rumah Sakit Itu Dan Terakhir Kalau Saya Jangan Lupa Imunitas Dan Iman Jadi Jangan Lupa Apalagi Kalau Sudah Di Masa Lock Seperti Ini Banyak Berdoa Banyak Ibadah Insya Allah Karena Sekarang Sandarannya Paling Hakiki Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Pemirsa Alhamdulillah Mudah-mudahan Perbincangan Kami Yang Singkat Ini Bisa Menambah Wawasan Dan Juga Bisa Memperbaiki Apa Yang Selama Ini Anda Belum Pahami Dan Buat Anda Yang Suka Dengan Jangan Lupa Untuk Bantu Like Comment Share Dan Juga Subscribe Supaya Channel Kami Ini Bisa Berkembang Dan Jika Ada Pertanyaan Yang Ingin Anda Tahu Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Baik Pemirsa Sampai Jumpa Lagi Kita Selanjutnya Tetap Sehat Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wartollah Wabarakatuh Terima